Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Papi Kelly akan membuat menu masakan tanpa minyak yang berbahan kembang tahu, tahu air, telur puyuh, dan tauge Oke, untuk memasaknya kita membutuhkan kembang tahu Nah, ini dia kembang tahu polos Ini kita akan rendam dulu Agar rembek ya Ini kita penting dulu sesuai selera Nah, ini kita rendam Sampai nanti dia lembek Nah, bahan yang lainnya ada telur puyuh dan tauge Oke Nah, ini tahu Tahu air ya Tahu air yang hanya berlaku Harus digunakan maksimal 2 hari Dalam lemari es Nah, ini dia sudah kita potong kecil-kecil Selanjutnya ini dia kembang tahu yang sudah kita rendam Kita potong seperti ini Nah, ini dia kembang tahu, telur puyuh Kemudian untuk bumbunya kita menggunakan jinten Kemudian, kemudian adas Lalu ketumbar Oke Kemudian ada biji pala dan kapulaga Oke, kita akan sangrai semua bumbu ini sebelum kita haluskan Nah, ini dia semua bumbu yang sudah kita sangrai Langsung kita akan haluskan dengan cara diulek Tidak di blender Oke Kita ulek dulu Nah, ini dia sudah mendekati halus Oke, ini dia hasilnya sudah halus ya Kita sisikan dulu Oke lanjut Sekarang kita akan panaskan Kita akan rebus Ini dia kaldu ayam alami Ini adalah dari tulang ayam yang dihancurkan Karena kita memang membutuhkan bagian tengah dari tulang ayam ini Atau sum-sum ya Tulang sum-sum Nah, makanya sedikit mengental Dan lebih pekat warnanya Oke Lanjut masuk buah pala yang sudah digerus Kemudian kapulaga Kita masukkan Kita aduk Dan kita tunggu sampai mendidih Jadi menu masakan hari ini sangat cocok untuk kita konsumsi Sesudah sakit atau masih dalam masa penyembuhan Oke ya Ini kaldunya atau kuahnya sudah mulai mendidih Masuk semua bumbu tadi yang sudah kita ulek Ini kita akan rebus sampai aroma dari semua bumbu ini Aroma mentahnya sudah tidak tercium ya Nah, ini kita aduk semuanya agar semua bumbu tercampur dengan rata Kemudian sekarang pertama kita masukkan kembang tahu yang sudah kita potong tadi Kemudian kita aduk rata ya Selanjutnya masuk tahu Ini pelan-pelan kita aduknya karena sangat mudah hancur tahunya Oke Kita tambahkan sedikit garam Kemudian lada putih Kita ratakan, kita aduk secara merata Pelan-pelan Karena tahunya sangat mudah hancur Ini adalah tahu air yang sangat lembut teksturnya Oke, semua bumbu sudah masuk Sekarang kita coba dulu rasanya Selanjutnya masuk gula aren Ini adalah gula aren asli Jadi setiap menambahkan bumbu atau bahan apapun Kita harus terus koreksi rasanya ya Sudah cocok belum di lidah Kalau masih kurang tambahkan, kalau kemudian jangan Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Kita koreksi lagi rasanya Oke, sekarang waktunya kita akan menambahkan saus tiram Kita tambahkan 1 sendok teh saja Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kembali kita koreksi rasanya Selanjutnya kita tambahkan 1,4 sendok teh gula putih Kemudian kita aduk Kita aduk sampai semua yang bahan-bahan tercampur secara merata Oke, ini tahu Ini tahu, kembang tahu sudah cukup matengnya Selanjutnya kita masukkan tauge Kemudian disusul telur puyuh Nah ini kita akan sebentar saja kita aduk-aduk Tidak lama kita rebus Setelah itu kita boleh matikan kompornya Dan kita akan sajikan Jadi menu masakan seperti ini Sebagai salah satu pilihan Apabila minyak goreng sedang habis ya di rumah ya Jadi tidak usah terlalu pusing Kita masak rebus-rebusan saja juga sudah enak Yang penting bisa mengkombinasikan semua bahan-bahannya Oke, sekarang waktunya kita matikan kompor ya Ini semuanya sudah mateng Aroma mentah dari toge juga sudah hilang Oke, selesai masakan tanpa menggunakan minyak Yaitu kembang tahu, tahu, telur puyuh, dan toge Untuk lebih menambah rasa Kita tambahkan potongan tomat mentah Dan daun seledri diatasnya Oke, terima kasih dan selamat mencoba Masakan sederhana sehari-hari yang sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih